Guru Honorer Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh Jaksa melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, Jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktifitas. Kemudian, pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak hanya itu, Jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, Jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu, Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SDN 4 Baito hingga sekarang. Kemudian, Jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki dua orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!